Halo teman-teman semua, video ini adalah video part 2 dari trip saya bersama KM50 Surabaya Banda Neira. Singkat cerita, KM50 diperangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Merak Surabaya pada hari Rabu 13 September 2023 jam 18.30. Tujuan KM50 untuk yang pertama adalah Pelabuhan Makassar dan diestimasikan kurang lebih 28-30 jam pelayaran. Dan setelah kapalnya berangkat, kami pun istirahat dan video ini kita mulai saat kita bangun dan menikmati sunrise di Laut Jawa Makassar. Dan di video part kali ini, kita juga akan melihat fasilitas secara detail layanan add-on yang kita dapat dan di kelas ekonomi seperti apa. Oke teman-teman, selamat menikmati video part 2 bersama KM50 Surabaya Banda Neira. Pulau Sahir atau di Pulau Pisang ya, disini lihat airnya penuh. Pulau Sahir atau di Pulau Sahir Pulau Sahir atau di Pulau Sahir oke teman-teman ini sekarang jam 5.16 saya perusahaan bangun tidur ini udah sholat juga tadi kalau kita punya kamar sholat cubunya di kamar aja gitu ini mau menikmati sunrise dulu ya ya semoga aja masih kebagian tipis-tipis gitu ya Alhamdulillah semalam tidurnya nyengjek sih ini yuk kita bukti keluar dulu ya masih kebagian dikit guys dan ini dia salah satu momen yang bikin kita rindu naik kapal yaitu momen sunrise dan sunset entah kenapa menikmati sunrise dan sunset di atas kapal itu kayak beda aja gitu rasanya kayak syahdu banget gitu selamat menikmati ya minnet jamah mi ventura estanet urem minnet jamah mi ventura estanet urem selamat menikmati ya oke momen ini sekarang jam setengah tujuh pagi kita udah selesai mengabadikan momen sunrise ya ya meskipun tadi kita sedikit kesiangan dikit tapi Alhamdulillah untuk sunset kali ini lumayan cakep kan tadi nah habis ini ini setengah tujuh wajinya makan pagi jadi mungkin habis ini kita makan pagi dulu ntar baru kita lihat-lihat secara detail fasilitas yang ada di ruangan kita seperti apa gitu oke ini sampai kamar kita makan pagi dulu yuk nah sarapan nah seperti ini ini menu pagi ini ada telur terus mie saus sama nasi teman-teman dan minumnya kali ini kita dapat minum susu susu mini gini ya oke mas bolong ini gimana mas testimoni enak mas coba makan dulu mas coba-coba nah nasi nih nasi nih nasi nih oke siap-siap oke kita makan dulu yuk nah yuk kita makan dulu oke teman-teman sesuai janji kita kemarin kita akan sedikit melihat-lihat di fasilitas add-on ini ada apa aja ya jadi kalau kita masuk di ruangan ini per orangnya itu nambah 250 ribu dan harga tiketnya 670 ribu plus 250 ribu jadi totalnya 920 ribu teman-teman disini agak ini ya agak goyang-goyang mas yuk karena kita ke bagian nomor kamar 6000 ini bagian depan sendiri deck 6 teman-teman dan ombaknya lumayan kerasa terus bagian depan atas jadi ya sedikit bergoncang-goncang ini agak bingung-bingung dikit ini tapi aman yuk sementara ini yuk oke kita lihat dari sebelah sini dulu deh ini ada almari ya seperti ini buat nyimpen-nyimpen tas gini sih ya terus misal kita gak kenal sama orang sebelah itu lemarinya dibagi ya satu-satu terus di bagian atas ada jaket keselamatan untuk safety-nya kalau teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya ini tuh ya X kamar kelas 1 teman-teman kamar kelas 1 seperti yang saya naik itu si nabung sama gelut ya ya ini kamarnya sama gitu cuman bedanya ntar saya kasih tau bedanya ya oke terus di sebelah sini ada gantungan baju ini sebelah sini ada toilet jadi kalau kita fasilitas add-on itu toilet kita toilet pribadi ya jadi ya lebih privasi lebih enak kita lihat toiletnya seperti ini untuk penampakan toiletnya teman-teman ini berfungsi semua kok airnya juga berfungsi ini juga berfungsi klosetnya juga berfungsi aman ya sekilas seperti ini nah oke itu saya oke kita tutup lagi ya nah ini untuk skakul buat lampu di dalam tadi oke kita geser sebelah sini disini ada meja gini mungkin bisa buat sambil kerja ya terus ada lockernya ini juga logger A logger B oke sebelah atas ya seperti ini sih standar aja ya oke terus ada colokan juga ini colokannya ada tiga di atas ini ada satu tuh nah ini mas Bolang bawa ini lagi apa kabel olor buat perbanyak cabang ini laptop ya laptop saya ini laptop mas Bolang dan ini dia tempat tidur kita jadi bedanya sama kamar kelas kalau add-on itu bednya ini kasurnya ini pakai kasur ekonomi teman-teman yang seat ekonomi sama nah kalau kamar kelas 1 itu kasurnya kan full sampai sini nah kalau add-on ini kasurnya lebih kecil sedikit tapi menurut saya meskipun lebih kecil sedikit ini gak masalah sih orang tidur kasur segini aja udah cukup menurut saya terus kita dapet handuk nih handuk ada logonya pelni terus ada selimut dapet selimut juga nah sama dapet bantal ini bantalnya kemarin saya tidur sebelah sini mas Bolang yang sebelah sini dan lihat seperti ini kita bisa langsung lihat view laut nah ini laut Jawa Sulawesi yang ombaknya sedikit kerasa menurut saya agak goyang-goyang agak sedikit bingung saya terus view laut ini ya itu ada kordennya yang bisa ditutup gini jadi misal kita pengen lebih gelap nah tidur itu ditutup gini kita buka aja ya biar lebih terang seperti ini ya dengan adanya add-ons ini ini menurut saya ya lumayan worth it ya cuman untuk add-ons ini itu tidak bisa dibeli secara online melainkan harus datang ke kantornya langsung gitu dan di bagian atas itu ada AC lubang AC terus ada sensor asap itu ya seperti ini teman-teman untuk fasilitas tambahan di layanan add-on ini ya dengan harga dengan harga tambahan 250 ribu untuk dari Surabaya menuju ke Bandar Neira estimasi 4 hari itu menurut saya worth it privasinya lebih oke barang bawaan kita juga lebih aman karena kita dapat kuncinya juga jadi lebih tenang lah kalau misal kita keliling-keliling di kapal ini oke habis ini kita akan istirahat dulu mungkin ya ntar agak-agak sore yang kita akan keluar kita lihat kira-kira di fasilitas ekonomi kalau kita tidak nambah add-on ini kira-kira fasilitasnya seperti apa oke kita istirahat dulu ini sekarang jam 14.30 atau jam setengah tiga yuk kita keluar kita lihat situasi dan kondisi di luar seperti apa ya harus pulang lagi di toilet yuk kita keluar jauh 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 kunci bro nih posisi kita paling depan langsung kontainer depan ini yuk kita kesana yuk di depan goyang-goyang terus agak bingung lama-lama ini agak sedikit puyeng oke ini kita ada di depan informasi deck 6 teman-teman jadi itu tempat informasi kemarin kita laporan disitu terus disebelah sini ada pelnimat pelnimat ini menjual beberapa jenis makanan banyak makanan cemilan-cemilan gitu di dalamnya dan kayak sampo apa gitu juga banyak terus ada ini makanan es krim terus ini ada minuman juga nah terus ada fiesta fiesta meal ada banyak menu yang tersedia juga lihat oke nah untuk harganya ini 35.000 teman-teman nah seperti itu dan rokok dan lain-lain masih banyak sih di dalam itu oke ini sekarang kita di deck 6 kita geser ke tempat ekonomi ekonomi deck ekonomi ini ada disini nah ini bagian tengah ya teman-teman kalau di deck 6 ini AC nya oke sih ini dingin dan karena kita ini posisi di tengah agak kebelakang sedikit itu apa limbungnya ini gak seberapa terasa banget gitu teman-teman gak seperti kalau kita waktu di depan tadi ya di punya kita itu terasa banget kalau disini udah agak mendingan oke kita seperti ini situasi dan kondisinya menurut saya lumayan nyaman sih oke oke aja ini tadi deck 6 ini kemarin saya mau pengen di deck 6 ini cuman kemarin itu penuh teman-teman jadi kebahagiaan di deck 4 tapi mas bolang memanfaatkan layanan add-on gimana saya gak tahu kalau ada layanan itu eh ternyata masih kebahagiaan gitu jadi kalau tiket kita sebenarnya ekonomi seperti ini oke sini di deck 6 bagian belakang ini lihat ini ada bekas ruang makan kelas teman-teman jadi di kapal ini dulunya kan ada kelas 1 kelas 2 gitu ya nah disini ada tempat makan bekasnya tapi sekarang udah gak dipakai ya ini bekas tempat makan kelas 1 gitu oke kita turun ke deck 5 yuk nyobain turun deck 5 yuk pengen tau deck 5 suasananya seperti apa ini kita sekarang ada di deck 5 kita penasaran seat kita aslinya ya berapa nomor berapa mas oke 4 4 4 2 jadi kita turun satu deck lagi yuk sebentar ini ada yang beda teman-teman di deck 5 ini ekonominya yang depan bagian kanan itu lihat ada beberapa colokannya mantep kalau ada colokannya enak teman-teman itu ada colokannya oke di deck 4 sini ada tempat pengambilan makan jadi biasanya ngambil makannya disini teman-teman terus disini juga ada fasilitas air panas gratis ini air panas gratis jadi bisa bikin kopi teh disini gratis oke nanti biasanya panteri makanannya itu muter masuknya lewat sana set masuk sini terus ke panteri ini saya dulu waktu Surabaya Makassar itu duduk di sebelah situ di belakang situ dan ini ada menu makanan tiap harinya itu beda-beda ya menu siang kelas ekonomi hari Senin Jumat ini ada menunya sendiri-sendiri gitu ini menu pagi jadi tiap hari beda ya ini menu malam oke kita lanjut berjelajah ke mencari sit kita ya 4442 oh ada celokannya disini nah untuk sit kita yang 4442 sebenarnya sebenarnya udah tadi teman-teman udah di sebelah sana cuman karena tadi ada orangnya ya jadi ya mau nge-video gimana gitu cuman ya sama seperti ini untuk penampakan seat kita kita dapet colokan sebenarnya di deck 4 sini ya ini saya jalan ke arah belakang lumayan gak kerasa tadi di 4 bagian depan wah itu lebih kerasa gini teman-teman jadi intinya kalau naik kapal gini kalau bisa pilih itu enak yang tengah tengah kalau enggak gitu yang bagian belakang ya biar goncangannya enggak terlalu terasa gitu oke kita geser kebelakang dulu ya habis ini kita nyobain ke deck 3 lebih turun lagi oke ini kita di kelas ekonomi deck 3 ini yuk kita masuk kita geser sini yuk kita cari yang lumayan sepi ya di deck 3 sini enggak ada colokannya bedanya nah makanya ini ada yang bawa kabel olor di olor kayak gini wah kalau di depan ini agak kerasa teman-teman dan kondisi kapalnya kali ini ramai penumpang dari deck berapa saja tadi 6543 ini hampir semua seat-nya keisi kita turun lagi ke deck 2 yuk kita masuk sini deck 2 ini wah sampai deck 2 ada penumpang semua ini dan untuk di ekonomi non add-on itu seperti ini teman-teman ini sekarang kita ada di deck 2 2 1 0 2 disini AC-nya dingin adem enak dan untuk kasurnya ini sama kayak kasur yang kita di kamar kita tadi cuman bedanya kalau di kamar kita tadi kan di kasih spray lagi gitu ya dibungkus kalau ini enggak dibungkus dan ini kita sekarang di deck 2 ini posisi itu udah di bawah akhir loh teman-teman akhirnya itu di atas sinilah akhirnya nah sini udah bawah laut hitungannya tapi kalau di bawah sini lebih anteng ya lebih anteng teman-teman kalau di atas tadi agak berasa pokoknya kalau naik kapal semakin kebawah itu semakin minim gonjangan apalagi yang bawah bagian tengah atau belakang itu malah lebih oke lagi gitu jadi seperti ini untuk tempat ekonominya sambal roa bukan sambal roa bukan sambal roa yang dipanggang yang di asap yang di asar bukan sambal sambal roa enak sambal roa makanya pakai papi dong di deck 2 sini ada fasilitas ini teater film dan rental PS mungkin jadi hiburan kita selama di perjalanan karena non sinyal besok besok kita coba untuk lihat teater film atau enggak rental PS cuma besok aja keluar dulu jam 15 36 topi balik dulu kita mau ke belakang dulu teman-teman cari-cari teh anget gitu enak kayaknya di kafetaria belakang sana oke kita meluncur dulu karena ini jam 15 39 kita belum melihat musholanya juga jadi di kapal ini ada musholanya disini dan kita sekalian sholat juga oke nah disini tempat musholanya kita lepas sendal dulu eh disini ada tempat wudunya seperti ini kita wudu dulu habis itu sholat dulu teman-teman ini sekarang jam 16.25 atau setengah 5 sore ini saya barusan tadi kan udah keliling-keliling di kapal ini ada apa aja ini sekarang kita ada di deck 8 bagian belakang tempatnya di belakangnya kafetaria teman-teman ini kafetarianya ya mungkin habis ini kita pesan minuman hangat dulu sambil santai-santai disini sambil ngobrol-ngobrol sama mas bolang soalnya di perjalanan kali ini emang bener-bener gak ada sinyal dan diestimasikan kita nanti bakalan sandar di makasar itu jam 22 jam 22 00 atau jam 10 malam tapi kemarin perangkatnya itu telat 2 jam setengah teman-teman jadi kalau gak tahu ya nanti mungkin kapalnya ini speednya ditambah nanti telat juga kita lihat aja nanti dan biasanya kalau pas sandar di makasar kita bisa turun dulu untuk keluar keluar pelabuhan untuk nanti kita cari-cari makanan kita refreshing makanan oke ini sekarang setengah 5 dan habis ini adalah momen yang ditunggu-tunggu saat naik kapal yaitu momen sunset teman-teman entah kenapa sunset di tengah laut itu feelnya kayak beda aja jadi ya kita habis ini pesan minum dulu santai-santai sambil kita tunggu momen sunset bersama KM Gapulu di laut Jawa Sulawesi ini ya oke oke kita lihat-lihat menu di dalam filmat cafeteria dalam ini ya disini banyak cemilan-cemilan juga lihat tapi kayaknya kita bakalan minum yang anget-anget aja sih biar enak ya cittato fiesta ini harganya ada milo 18.000 lasegar 15.000 teh hangat aja kayaknya teman-teman teman-teman es krim juga terus sosis ini saya jadinya pesan teh hangat masih dalam proses saya udah beli teh hangat nya ya bukan hangat ini lebih tepatnya panas ini untuk harganya 10.000 teman-teman sama mas bolang mas bolang lagi ke kamar ambil tripod buat momen sunset seperti ini ya bentar lagi sini momen sunset nya jam 5 lebih 20 menit nanti udah mulai bagus oke kita tunggu dulu momen sunset bersama km gak puluh teman-teman selamat menikmati teman-teman ini sekarang jam 19.17 kita udah kelar menikmati sunset ya dan untuk sunset suri ini menurut saya gak terlalu cak-cak banget tapi ya masih oke lah ya dan ini saya barusan cek di google map itu jaraknya dari sini ke pelabuhan Makassar itu kurang lebih masih 163 km lagi dan kecepatan kapal ini saya lihat di kecepatan itu rata-rata 28 km per jam saja jadi ya diestimasikan masih 5-6 jam lagi kita akan sandar di Makassar jadi otomatis di Makassarnya molor ya teman-teman jadwalnya dan kalau malam hari lihat ya seperti ini kanan kiri kita gelap semua ya gak ada apa-apa ya mungkin habis ini kita akan balik ke kamar dulu kita santai-santai dulu ntar kalau udah mau sandar di Makassar kita keluar lagi dan sebelum balik ke kamar kita lihat-lihat dulu suasana malam di KM30 ini seperti apa ya oke 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 moment ini sekarang jam 2346 nah ini sepertinya bentar lagi kapal kita akan sandar di pelabuhan Makassar ya jadi yuk kita keluar kita lihat detik-detik kapal ini sandar oke oke selamat menikmati selamat menikmati hai 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 haiyo hai 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 sekarang jam 0 1 2 1 teman-teman lihat udah mulai banyak kapal-kapal yang seliwaran ya Nah itu kayak cahaya-cahaya itu kapal-kapal-kapal nih jadi kalau udah banyak kapal-kapal gini ini pertanda bentar lagi kita bakalan sandar sih ya bakalan sampai di pelabuhan gitu dan kalau mau sandar gini lihat para penumpang juga udah pada keluar baik mau menikmati perjalanan nah menikmati suasana ataupun mau main HP cari sinyal teman-teman setelah ya kurang lebih 25 jam lah nggak ada sinyal ini baru ada sinyal lagi jadi para orang-orang nih ya tentunya kangen main HP lah ngabarin orang-orang terdekatnya gitu keluarga kerabat itu saya juga dari tadi disini main HP sama Mas Pulang Oke habis ini kita tunggu proses KM 50 ini sandar di pelabuhan Makassar ya biasanya kalau di Makassar izin keluar pelabuhan itu enggak papa teman-teman jadi kita nanti keluar ke pelabuhan kita cari-cari makan-makan dulu gitu deh oke Alhamdulillah teman-teman setelah melakukan pelayaran kurang lebih 30 jam akhirnya kita tiba juga di tempat transit pertama kita yaitu di Makassar disini nantinya kita akan turun ke daratan untuk ya cari-cari makanan atau cemilan gitu ya tapi mungkin cukup sampai disini dulu ya video part 2 kali ini nanti lanjut di video part 3 ya oke teman-teman selamat berjumpa di video part 4 selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati